Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya selamat jumpa lagi dengan saya kali ini saya mau share tentang perawatan pohon anggur nah ini banyak teman teman yang bingung tentang ini ngerapainnya gimana om nah ini kan dari bawah ada 2 cabang 1 2 ini harus bagaimana kalau tanaman yang ada di dalam pot ini dalam pot pot 30 liter fokusnya 1 batang dulu ya 1 batang dulu kita buang 1 ini ada 2 nih ini kita buang 1 pelan pelan nah kemudian ujungnya ujungnya sekitar nanti butuh lingkaran berapa mau dibikin lingkaran atau mau dibikin tidur itu diukur dulu kalau sudah tercapai kebetulan disini potong ujungnya nah setelah potong ujungnya nih lihat ya ini ujungnya kita potong ujungnya kita potong tapi tunas airnya jangan tunas airnya dijaga juga nah kita luruskan ke atas kemudian kuncinya adalah menjaga dia tetap lurus ke atas lurus ke atas ini ini ya sulurnya kadang bikin dia kalau terlanjur gigit kencang kita luruskan dulu baiknya dalam kondisi vegetatif gini posisinya naik ke atas ya jangan ditidurin kalau ditidurin nanti tunas airnya yang akan tumbuh ke atas nah ini ke atas kencangin ini kita ke atas banyak teman-teman tidak sabar langsung ditidurin baiknya tetap ke atas kita rapikan nah ke atas nah teman-teman ini kondisinya ya kondisinya nih yang ini tadi dipotong nih ini tadi dipotong kemudian batangnya diluruskan diluruskan ke atas ini nah di ujungnya kita potong kita potong targetnya adalah membesarkan batang primer ini batang primer dibesarkan dengan cara menjaga tunas air tapi jangan panjang-panjang ya contohnya ini tunas air ini kan tunas air teman-teman ini kita cukup 4 5 mata tunas saja nih potong kita hitung ya 1 2 3 4 5 banyak kan kita jaga disitu ini namanya axle brake tunas air ini juga ini ini potong ini juga ya nanti ke atas ini akan numbuh terus nah disaat dia membesar potong juga gitu efek sampingnya adalah ini akan membesar batang primernya nanti gak tau ini mau saya bikin lingkaran atau mau ditidurin intinya ini mau dibikin di dalam pot oke teman-teman itu tadi teknik dasar dalam pembentukan cabang pembentukan cabang anggur banyak teman-teman yang bingung gimana caranya nah ini ya intinya tadi cukup satu batang saja kemudian tunas airnya jangan dihilangkan full tapi juga gak diliarkan juga di axle brake dijaga nah nanti nutrisi itu diutama pas disaat dia belok dia kepentok juga makanya dia akan mengendap di batang utama tadi setelah itu potong ujungnya sebutuhnya berapa nanti jika ukurannya sudah kira-kira sepensil atau sesuai dengan keinginan kita baru kita pangkas sistem pemangkasannya tetap lewat seterus air nah ini dia batangnya mungkin teman-teman yang bingung gimana caranya gimana detailnya bisa whatsapp ke nomor yang ada di deskripsi video tentang bagaimana cara merawat anggur dan jika teman-teman membutuhkan pipit juga bisa kontak ke situ mungkin itu dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati